Bab 1947 Keputusasaan Mutlak Mata Jowin bergerak sedikit. Dia menemukan bahwa sebagian besar orang di seluruh ruangan sedang duduk bersilah. Banyak orang bahkan memiliki jejak aura yang berfluktuasi di tubuh mereka. Jelas sekali, orang-orang ini sepertinya menyerang segel pada diri mereka sendiri. Tentu saja, ada juga yang sepertinya tidak sanggup menanggungnya dan pingsan di seberang sana. Pria yang memanggil dirinya tampak menyedihkan. Enam luka di tubuhnya masih mengeluarkan darah. Darah menodai pakaiannya menjadi merah, tetapi dia sepertinya tidak melihatnya. Sebaliknya, dia memicinkan mata ke arah Jowin dan merendahkan suaranya sebelum berucap, Sobat, apakah kamu punya cara untuk melarikan diri dari sini? Jowin menatapnya dan bertanya dengan tenang, Kamu bertanya begitu, karena menurutmu mungkin. Dia menggelengkan kepalanya, kemudian melihat ke atas kepalanya. Ada beberapa batu di atas kepalanya yang tidak rata. Dia tersenyum pahit dan berkata, Tidak mungkin. Aku adalah dewa langit. Ada terlalu banyak yang dewa sejati di sini. Jalan masuk ada di mana-mana. Tidak mungkin melarikan diri. Belum lagi, aku tidak mengingat jalan ke sini. Sekalipun kita beruntung dan penjaga pintu tidur lelap, kita masih tidak bisa menemukan jalan keluar dari kota Yanyu ini benar-benar tidak mungkin. Jowin meliriknya dan berkata, Lalu, kenapa kamu bilang aku bisa keluar? Intuisi. Dia memandang Jowin dan berkata sambil tersenyum, Sobat, kamu adalah orang ketiga di antara orang-orang yang berhasil menghindari kendali iblis ular deteksi. Hah! Ekspresi Jowin berubah. Kendali iblis ular deteksi. Apa maksudmu? Berhentilah berpura-pural pria itu berkata, Aku adalah orang pertama yang masuk. Aku tahu betul sejak ditipu ke kota Yanyu bahwa kalau tidak bekerja sama dengan mereka, aku akan menderita siksaan yang tiada akhir, jadi aku memilih untuk menyerahkan barang-barangku, tetapi tentu saja, aku tidak menyerahkan semuanya. Kemudian, aku bertemu iblis ular deteksi. Meskipun kultifasiku tidak tinggi, kultifasi jiwaku tidak buruk. Iblis ular deteksi tidak sepenuhnya mengendalikanku. Orang itu terkekeh-kekeh. Dengan mulut penuh darah, dia berkata, Setelah itu, aku masuk duluan. Kemudian, aku mengamati dan menemukan bahwa mereka yang telah dikendalikan oleh iblis ular deteksi memiliki mata yang tumpul setelah masuk dia tersenyum dan berkata, Tapi, kamu sangat tenang. Kamu bangkit dari tanah dan duduk bersilah. Setelah mengatakan ini, dia berkata lagi, Sejak dibagikan kelompok, aku telah mengamati semua orang. Karnu adalah yang paling tenang di antara mereka semua. Join tidak menjawabnya. Dia bertanya, siapa orang lain yang kamu bicarakan? Gadis itu. Pria itu mengerucutkan bibirnya ke arah wanita berpakaian kuning tidak jauh dari sanal. Join sedikit terkejut. Wanita itu hanyalah ahli tahap awal Dewa Langit. Iblis ular deteksi adalah ahli di puncak Dewa Sejati. Kalaupun dia berada di puncak Dewa Sejati, kemungkinan besar dia akan dikendalikan oleh lawan dalam kondisi lemah seperti itu. Apalagi hanya seorang Dewa Langit. Alice Join mengerutkan kening dalam-dalam. Dari sembilan belas orang di antaranya, tiga di antaranya mampu menghindari kendali. Dia tidak percaya, itu suatu kebetulan. Apa caramu? Kali ini, pria itu bertanya lagi. Aku tidak mengerti. Tadi, aku merasa pikiranku tiba-tiba kosong sejenak. Ketika aku sadar kembali, aku sudah ada di sinil, ucap Join. Dia sedikit khawatir orang ini sengaja berbuat curang. Kalau dia berasal dari sini, dia akan mendapat akibat yang serius jika mengakuinya. Mereka semua datang ke tempat ini, dia tidak mau atau berani memercayai siapapun. Pria itu bergumam, pokoknya, jika kamu ingin melarikan diri dari penjara, temukan cara untuk membawaku bersamamu. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke tempat kosong lainnya. Dia duduk bersila dan mulai bermeditasi, mencoba menyerang segel di tubuhnya. Tidak ada yang datang untuk menghentikan proses ini, jelas ini diterima. Join menggosok pelipisnya, kemudian dengan hati-hati memeriksa semua situasi sejak memasuki kota Yanyu. Hasilnya membuatnya sangat tidak nyaman. Hampir mustahil untuk melarikan diri dari kota Yanyu. Lebih sulit lagi menemukan Andra. Kecuali dia bisa menerobos ke alarm dewasuan sepertinya ini adalah satu-satunya kesempatan. Namun dia tahu betul bahwa ini hampir mustahil. Menurut Wayne, setelah mereka disucikan, akan ada masa di mana mereka tidak dalam bahaya, tetapi mereka akan ditahan. Itu adalah waktunya mereka melakukan penipuan. Mereka perlu mengirimkan Slip Giok ke semua kerabat dan teman mereka di dunia dewal. Selama ada tanda satu sama lain, Slip Giok bisa tiba. Pada awalnya, mereka akan menemukan cara untuk meminjam beberapa sumber daya untuk berkultivasi, baik itu batu dewa maupun pil abadi. Ketika mereka menemukan bahwa mereka tidak dapat meminjam lagi, mereka akan diberi tahu bahwa diri mereka telah ditipu oleh kota Yanyu. Kalau ingin selamat, mereka harus membayar biaya sebanyak itu. Ketika tidak ada lagi uang yang bisa dihasilkan untuk jangka waktu tertentu, itu akan menjadi masalah pilihan. Menjadi bidak dan menyerah kepada mereka, atau dijual. Pada saat ini, mustahil bagi join untuk menerobos dari tahap awal dewa sejati ke dewa suan. Belum lagi, meski dia menerobos, dia tidak akan mampu menghadapi tujuh orang. Dia merasa masih harus mengikuti metode sebelumnya dan menemukan cara untuk mengungkap kota Yanyu dan membiarkan Sarah, Esther, dan yang lainnya datang untuk membantu sehingga dia memiliki kesempatan. Setelah mengenal tempat ini dalam beberapa hari, baru pikirkan cara untuk menemukan Andra. Join menarik nafas dalam-dalam dan bergumam di dalaren hatinya. Memikirkan hal ini, alisnya berkerut lagi. Dia melihat sekeliling. Dipenjara adalah sesuatu yang disebutkan Wayne sebelumnya. Banyak orang akan dipenjara di satu tempat, bahkan seringkali, mereka hanya bisa dipenjara di sini. Hanya ketika penipuan berhasil dan sumber daya diperoleh, mereka akan memiliki kesempatan untuk keluar dan bersenang-senang berdasarkan jumlah sumber daya yang ditipu. Lamanya waktu ditentukan berdasarkan jumlah sumber daya yang ditipu. Tentu saja, yang dimaksud hanyalah berjalan di kota Yanyu ini. Namun, bagi orang-orang yang sangat depresi yang dipenjara di sini, ini merupakan kesempatan langkah. Tentu saja, kalau mereka tidak menipu sumber daya apapun selama jangka waktu tertentu, mereka akan disiksa terlebih dahulu. Kalau gagal menipu dua kali, mereka akan menyerah atau dijual. Namun, kali ini, perbedaan yang jelas adalah kecuali sel baru, semua sel lainnya kosong. Dilihat dari jumlah orang yang masuk, tidak mungkin semua orang bisa diproses. Di mana mereka sekarang? Jowin tidak tahu. Bang! Tepat ketika Jowin sedang berpikir, pintu kamar terbuka, kemudian seseorang yang semuanya berkulit merah dan sepertinya hampir matang dilemparkan ke dalam ruangan. Jowin melihatnya dan menemukan bahwa orang ini adalah orang pertama yang terpilih. Saat ini, dia terbaring di tanah, matanya sudah kabur. Bab 1948 pria tangguh. Sepertinya dia belum sepenuhnya bereaksi terhadap rasa sakitnya sendiri. Setelah sekitar beberapa menit, dia menggelengkan kepalanya lagi, kemudian mencoba menopang dirinya untuk bangun. Namun, karena lukanya sangat parah, dia tidak bisa bangun. Matanya masih sedikit linglung. Iblis ular deteksi sialan. Makinya, Jowin melihat kekejauhan lagi. Pria paruh baya yang mencarinya sebelumnya juga menatap Jowin dengan senyuman di bibirnya. Jowin tahu bahwa apa yang dikatakan orang ini mungkin benar. Setelah diserang oleh iblis, matanya menjadi kabur. Namun, Jowin masih agak sulit memercayainya. Orang yang tertipu ke tempat ini kemungkinan besar akan dikendalikan oleh iblis ular deteksi. Sekalipun ada yang istimewa, diperkirakan tidak ada satupun orang seperti itu di antara 10 ribu orang. Namun, di antara 19 orang dalam kelompok ini, ada 3 orang hal ini terlalu mencurigakan. Terlebih lagi, bahkan pria tangguh ini tidak dapat melarikan diri, tetapi 3 dewa langit malah berhasil lolos. Hal ini membuat Jowin merasa sangat aneh. Sobat, pada saat ini, pria tangguh itu menggertakkan gigi. Dia terbaring di tanah, melihat ke arah Jowin. Dia berkata kepada Jowin, Tolong aku, aku terluka terlalu parah dan aku benar-benar tidak bisa bangun. Ya, pria tangguh ini terlihat sangat menyedihkan. Sebelumnya, luka gantungannya menyebabkan dia memiliki lubang darah di pundak dan anggota tubuhnya yang belum sembuh. Kemudian, punggungnya berlumuran darah lagil. Selain itu, dia sepertinya telah direbus dalam minyak. Seluruh tubuhnya menjadi merah. Rambutnya juga terbakar, membuatnya menjadi botak. Jowin masih sedikit mengaguminya. Dia mengangguk, lalu berdiri dan membantunya berdiri. Saat dia berjalan mendekat, Jowin bisa mencium aroma daging di tubuhnya, seolah-olah dia hampir matang. Orang ini sangat kesakitan, tetapi dia mampu menahan teriakan itu sepanjang waktu. Tekadnya sungguh menakutkan. Hanya karena kamu membantuku, kalau aku memiliki kesempatan untuk melarikan diri di masa depan, aku pasti akan membawamu. Ucapnya kepada Jowin. Setelah selesai berbicara, dia menarik nafas dua kali sebelum berkata, berengsek. Kamu tidak menyerahkan apapun pada akhirnya. Tanya Jowin. Ada sedikit rasa malu di wajahnya, lalu dia berkata, wajan minyak itu terlalu kejam. Aku tidak bisa menahannya, jadi menyerahkannya. Orang lain terdiam. Sebaiknya kamu berhenti bersikap keras kepala. Pada saat ini, seorang pria tua berkata, saat datang ke tempat ini, jangan terlalu kasar. Dengan begitu, penderitaanmu akan berkurang. Hef pria tangguh ini sudah botak meskipun seluruh tubuhnya sudah matang, dia berkata dengan penuh energi, paling-paling kehilangan nyawal. Hei, anak muda. Pria tua itu berkata sambil tersenyum pahit, tempat ini adalah kota Yanyu. Mereka yang memasuki kota Yanyu belum pernah bisa keluar. Mereka yang masuk dan keluar lagi adalah orang-orang mereka. Mereka semua berada di bawah kendali mereka, kemudian menipu kita seperti ini tidak ada yang bisa lepas dari mereka. Aku tahu di mana tempat ini. Pria tangguh itu berbicara, tapi, aku tangguh seperti batu, hanya satu kata, tangguh. Aku tangguh. Suruh aku menipu kerabat dan teman-teman. Jangan harap. Kalau mereka berani, bunuh aku saja. Apakah kamu tagguh? Pria tua itu tertegun sejenak, lalu berkata dengan ekspresi berubah, tagguh yang berada di urutan ketiga dalam daftar dewa sejati. Tagguh berkata dengan bangga, tentu saja. Kalau bukan karena terlalu muda, aku akan menjadi nomor satu dalam daftar dewa sejatil. Jowin juga sedikit terkejut. Berita tentang tagguh ada dalam ingatan Sandra. Sebagai dewa sejati, Sandra selalu memperhatikan beberapa papan peringkat yang dikeluarkan oleh dunia dewa. Tagguh adalah orang ketiga dalam daftar dewa sejati. Dia hanyalah ahli di tahap akhir dewa sejati. Dengan kata lain, meskipun terdapat banyak ahli puncak dewa sejati, orang ini telah masuk ke dalam tiga besar daftar dewa sejati berdasarkan kekuatannya di tahap akhir dewa sejati. Ini adalah hal yang cukup luar biasa. Dia memiliki kemampuan bertarung di level yang lebih tinggi. Orang ini juga punya banyak legenda. Tiga teratas dalam daftar dewa sejati semuanya cukup luar biasa. Orang nomor satu dalam daftar dewa sejati, Ruben, baru berusia seribu tahun. Dia adalah murid langsung Raja Naga Donghai. Dia dibesarkan oleh Raja Naga dan tinggal di Istana Naga. Dia menunjukkan bakat yang menakutkan. Pada usia 500 tahun, dia menduduki peringkat pertama dalam daftar dewa sejati. Orang kedua dalam daftar dewa sejati, Ivan, adalah murid langsung dari Patua Kutub Selatan. Ivan dianggap satu-satunya anggota keluarga Suan Lang yang masih hidup di dunia dewa ini. Tentu saja, Jowin tahu bahwa seharusnya ada beberapa orang dari keluarga Suan Lang di kota itu, tetapi dia tidak dapat memastikan jumlahnya. Ivan adalah anggota keluarga Suan Lang. Dia bahkan lebih muda, baru berusia sekitar 800 tahun. Sama-sama berada di puncak dewa sejati. Makin banyak orang yang lebih optimis terhadap Ivan. Bakat yang ditampilkan oleh kedua orang ini sungguh luar biasa, mereka cukup eksplosif di sepanjang sejarah dunia dewa. Di era ini, ada juga seseorang yang bersinar. Dibandingkan dengan dua orang sebelumnya yang memiliki warisan dewa agung dan kaisar abadi, bakat yang dia tunjukkan bahkan lebih kuat di mata banyak orang di dunia dewa. Dia adalah Tagu. Tagu adalah orang yang sangat biasa di dunia kultifasi keabadian. Dia hampir berusia 500 tahun sekarang, tetapi hidupnya adalah sebuah legenda. Menurut informasi yang diketahui Sandra, Tagu lahir di keluarga biasa di dunia dewa. Orang tuanya meninggal dalam perang. Dia menjadi Tunawisma sejak dia berusia 3 tahun, tetapi dia bertahan lagi dan lagi dia memberi dirinya sendiri nama Tagu setelah dewasa. Itu karena dia berharap hidupnya sekeras batu. Perjalanannya menuju keabadian bahkan lebih luar biasa. Untuk bertahan hidup, ketika dia berumur 10 tahun, dia mengikuti ujian sekte sebagai pengemis. Dengan semua orang meremehkannya, dalam persidangan yang kejam, dia menyeret tubuhnya yang terluka dan berhasil mendapatkan tempat terakhir untuk memasuki sekte tersebut. Lalu di antara sekte itu, dia masih tidak mencolok pada awalnya. Dia berkultivasi ketingkatan alam fenomena surgawi secara diam-diam. Bahkan, melebihi ketua sekte merekal. Ada banyak perang antar sekte di dunia dewa. Sektenya tentu juga terlibat dalam perang. Hari itu, dia menunjukkan kemampuan tempur level alam fenomena surgawi, tetapi musuh terlalu kuat dan sektenya dihancurkan. Tagu hampir mati dalam pertempuran itu. Setelah melarikan diri, dia kembali untuk berkultifasil dia memusnahkan seluruh sekte orang yang telah membinasakan sekte asalnya. Sejak saat itu, kehidupannya yang luar biasa dimulai sepenuhnya. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.